Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini edisi 18 Agustus 2019 Nah, hari ini saya sudah ditemani sama dekat-dekat saya ya Ya, cantik-cantik gak sih? Ini mereka-merekat Nah, kita hari ini mau nongkrong di Jalan Murtaduli Eh, mana sih itu? Aku juga gak tau juga jalannya gimana lebih depannya Nah, ikutin terus karena mereka yang mau acara Terus tencun, ikutin kita guys Hi, welcome to back my channel Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya Dan tekan tombol loncengnya Selamat menonton Oke guys, sekarang kita sudah sampai ke tujuan kita Kita langsung masuk ke dalam terus Ikutin kita ya Oke guys, saya dan teman kawan Sekarang sudah berada di dalam Restorannya Pat Binso Itu yang berhalamat di Jalan Murtaduli Jadi hari ini kita mau mencoba Menu-menu khas ala-ala Korea gitu guys Terus temenin kita dan tesya terus di sini Oke guys, pesanan saya Salah satunya dalam ini Sudah langsung ini Mango smokies Ini banget Apa itu sebutkan namanya Tunggu banget tuh Kita coba ya Mangganya manis banget tes Tentang Masih langsung ya Masih langsung ya Masih langsung ya Enak Seger banget Kalian wajib mencobanya ke sini Sudah tempatnya bersih Aman Damai Kita tambah lagi dengan menunya Ini salah satu menu yang harus saya ke TV Masih itu Jut Mambut Smokies Kita belum Tentangan Menu-menu yang lain-lain Kita tunggu dulu ya guys A few moments later Guys Beneran guys Ini Gua bingung banget Kutus ke menu apa Malum Ini Gua Indonesia Kita masukin hari ini Di Kumpir keempat Masak Kalau alat pagi tuh guys Jadi Gua bingung mau pesen apa Juga Tapi Rata pesen juga Tentangan Tentangan Gua ada Masak Tapi Bingung Sedingung Lagi Masak 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 Setelah Menanti Beberapa Saat Dari Pesanan Kita Tadi Akhirnya Pesanan Kita Diantar Juga Sama Pelayannya Nah Kali ini Kita pesen Itu Ada Berapa Menu Yaitu Menunya Semua Berbeda-beda Rasa Salah Satunya Itu Yang kita Pesan Yaitu Chicken Spicy Itu Pilihan Kawan Saya Juga Sebetulnya Disini Ada Pesanan Saya Pribadi Guys Tapi Belum Diantarnya Mungkin Lagi Proses Masakannya Atau Racikannya Tidak Usah Nah Oke Seperti yang Kita Ketahui Kalau Yang Makanan Makanan Pol Korea Itu Kan Lebih Kemanis Manis Paling Lebih Ke Yang Enggak Pedas Sepertinya Beda Banget Sama Kuliner Dan Rasa Cita Rasa Itu Indonesia Kalau Kita Orang Indonesia Kan Lebih Ke Yang Sambel Lebih Yang Kepedas Lebih Yang Kekuri Kuri Beda Banget Sama Masakan Alam Alam Korea Gitu Guys Nah Kita Ini Masih Ada Menu Baru Lagi Guys Selamat Menanti Menu Barunya Satu Lagi Baik Setelah Kita Mencicipi Beberapa Menu Pesanan Kita Di Pad Binsu Ini Sekarang Saat Kita Mencicipi Salah Satu Mie Spesial Di Pad Binsu Ini Gimana Cara Memasak Dan Apa Aja Bahan Bakunya Nah Bahan Bakunya Terdiri Ada Mie Instant Ada Mie Putih Atau Mie Didi Ada Sawi Hijau Atau Sawi Manis Ada Nugget Ada Telur Ada Tahu Yang Tapi Bukan Tahu Biasa Ini Tahu Spesial Ada Rasa Daging Dan Dan Masih Banyak Bahan Bakunya Yang Masak Nanti Sekarang Kita Saksikan Ya Proses Masak Ini Sudah Mau Masak Mie Sudah Menidih Panas Banget Asap Sudah Keluar Dengan Aroma Yang Sangat Harum Spesial Ini Proses Masak Ini Kita Besen Itu Dimasak Di Depan Kita Guys Jadi Kita Bisa Menikmati Proses Masak Gimana Mie Ini Itu Akan Siap Ini Sekarang Udah Siap Untuk Sajikan Oke Guys Ini Merupakan Salah Satu Menu Pilihan Saya Di Pak Bing So Ini Ini Gue Yang Jual Rupa Nama Menunya Apa Yang Pasti Ini Rasanya Tidak Pak Strukturnya Itu Gental Banget Campurannya Ada Macaroni Macaroni Gitu Guys Macaroni Nya Dari Tanggiat Gitu Mengenai Tepuk Termasa Ya Om Gitu Rum Dos Yang Selamat Selamat itar Halal ya Dijamin halal Oh my god Halo guys Thank you banget udah ngikutin Junsak Jai hari ini Sama kawan-kawan Oke kita hari ini menikmati Makanan yang ala-ala korea gitu guys Walaupun tadi pas mau pesannya juga bingung-bingung Karena kan menu-manu Menu makannya korea-korea semua Jadi ya malu lah kita di Indonesia Ya agak bingung gitu guys Thank you banget lagi kalian udah ngikutin Junsak Di sini jangan lupa Yang belum subscribe Dan kalau kalian Senem dan suka dengan video ini Jangan lupa di share Oke thank you banget Karena share kalian Karena komen kalian itu Sampai pengaruh Dengan vlog kayak gini Semoga vlog ini Pernampak untuk kita semua Untuk saya pribadi khususnya Akhir kata Sampai jumpa di vlog-vlog saya berikutnya Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh